Liga Champions 2022-2023 akan dimulai Sudah ada beberapa tim ya Ada 32 kurang 6 berapa 26 tim yang sudah lolos Jadi 26 tim ini sudah langsung ke pas grup Nanti saya akan bacakan di akhir video kemungkinan ya Dan untuk pertandingan 6 tim tersebut Memulainya dari paling bawah dulu ya Dimana di pertama ada namanya babak penyisian satu Dimana tim-tim yang memiliki koepisi UEFA terendah Akan bermain ya seperti San Marino, Andorra Kita ketahui bahwa La Piorita Akan menghadapi Inter Escalades dari Andorra Yang sudah berakhir kemenangan dari tim Inter Escalades Kemudian Lepadia kalau tidak salah dari tim dari Estonia Yang menghadapi Peking Ngur Rajivik dari Islandia Kemudian Inter Escalades takluk atas Peking Ngur Di babak penyisian satu Liga Champion Jadi habis penyisian satu ini Ada yaitu babak kualifikasi Piala Liga Champion Jadi yang tadi yang tidak lolos kemungkinan akan terlempar ke UEFA Khan's French League Jadi disini di ronde satu ada tim yang langsung ke ronde dua ya Jadi disini ada kualifikasi Piala Liga Champion Eropa Yaitu ada pertandingan di ronde satu Dimana tadi timnya yang lolos itu apa namanya Peking Ngur ya Peking Ngur langsung ke ronde satu Jadi tim yang ekofisien rendah sangat sulit untuk lolos ke pasir selanjutnya Ya yang disini ada tim yaitu Tobol menghadapi Fereng Kravos Kemudian ada Slovan, Vrasti, Lasva, Dinamo, Batumi Ini Dinamo, Zagreb langsung lolos ke ronde dua Kemudian ada Scoopy versus Lincoln, Red Eames Kemudian Lech Vosnan dari Polandia, Madhavi, Karabakh dari Azerbaijan Zurich langsung ke ronde dua ya Jadi karena kualifikasi yang tinggi Kemudian HJK, Madhavi, RVS RVS itu tim negara mana ya Kita ada salah RVS itu adalah tim dari negara Latvia ya Jadi Vitoria Pleasant langsung ke ronde dua ya Karena peringkat koepisiennya lebih tinggi dari liga-liga tersebut Kudatat TNS menghadapi Linfield Kemudian Bodo Glemit, Niklas Vig Kemudian FC Balkany, Dezal Giris Kemudian Malmo versus Reja Jivik Kemudian Ludogratz Rasgrad versus Sujezka Kemudian Shamrock versus Hibernian Kemudian Maribor versus Shakhtar Soligors Kemudian Sringinski versus Sheriff Tirapazol Kemudian tim Israel langsung lolos Olimpiakos Piraos juga langsung lolos Kemudian ada Punik Yerevan ya Melawan CVR Glecjnanova dari Romania Kemudian ada Dudelanggi dengan KF Tirana Mejiti Chilen, Eli Leonarka, Dinamu Kiev dan Penelbache Langsung lolos ke putaran tua Jadi tim yang dirunda satu tersebut Dengan pemenang di penyusian tadi Yaitu Viking Reja Jivik Akan bertemu dua lag ya Jadi lag pertama, lag kedua ya Dimana Malmo kemudian bikin Rejik Kemudian Viking Reja Jivik Kemudian Malmo dengan selisih satu minggu Yaitu dikualifikasi 1 Liga Champions Eropa Nah jadi setelah kalau yang tadi-tadi ini Yang lolos dengan agregat Jadi dengan gol tantang tidak dihitung ya Jadi akan lolos ke ronde dua ya Jadi tim yang memiliki kofisien langsung ronde kedua Yaitu ada Dinamo Zagreb Kemudian VG Zurich Kemudian Victoria Blenzen Kemudian ada beberapa tim yaitu Macabi Haipa dan Olimpiakos Piraos Langsung ditemukan di ronde dua Kemudian Miji Jailen versus Aik Lenarka Ya dimana akan berlangsung dua lag Yaitu tahun 27 Bulan 7 dan 26 Bulan 7 dan Ada Dinamo Kiev versus Penderbanci Kemudian nah Jadi pemenang-pemenang tersebut akan bertemu ya Seperti pemenang antara ini dengan ini akan bertemu di sini Jadi kalau pemenang ini Kan menghadapi ini ya namanya ya Ronde dua Jadi yang pemenang ronde dua akan lolos ke Ronde tiga Habis ronde tiga Diadu kemudian di playoff lagi ada Setelah itu baru grup stick Jadi perlu perjalanan yang panjang Lalu bagaimana nasib tim-tim yang tidak lolos Kemungkinan akan bermain di kualifikasi Europa League Atau bermain di Europa League Atau terlempar ke kasta ketiga Konsprensi League Jadi tergantung aturan regulasi dari UEFA Red 19 Part rap Ya jadi izin ya saya menggunakan gambar Yaitu di third qualification round Ada Apollon Dimashol Red Star Belgrade Yang sudah langsung di babak tiga Jadi yang tadi berjuang di ronde dua Akan lolos ke champion part ronde tiga Kemudian untuk di liga part Antara pemenang antara Dinamo Kiev Penerbahce Mijicelan Aik Lenarka Akan mengisi slot ini di liga part Kemudian ini akan bertarung di liga part champion part Jadi pemenang dari champion part di ronde tiga Akan ke babak playoff Kemudian juga sebaliknya Yang menang di liga part Kan ada 1 part 6 8 tim Jadi ada 4 tim Yang lolos ke liga part Jadi dari sini ada 2, 2, 2, 2 Jadi 4 tim Yang akan lolos ke Babak Pasir grup Melalui Apa namanya Babak champion part playoff Dan dua grup Melalui liga part Jadi yang menunggu di champion part di pasir tiga Yaitu ada Apollon Dimashol Dari Siprus Kemudian Red Star Belgrade Dari Serbia Kemudian di liga part ada Asmonaco Benfica PSV USG Stumrash Dan Ranger Kemudian di playoff Yang menunggu adalah Tim wakil Turki Yaitu Transmover Copenhagen Dari Denmark Dan beberapa tim Nanti dari Runde tiga Dan terima kasih pada 19.4 Rap sudah memberikan informasi Tentang ini Saya izin Tara Dilansir Para Metro Dimana tim yang Sudah lolos Yaitu ada Pertanyaan Tim dari SC Kamprang Prod dari Jerman Kemudian Manchester City Liverpool Chelsea Tottenham Horspur Dari Inggris Kemudian wakil Sepanyol Ada Real Madrid Barcelona Atletico de Madrid Dan Sevilla Kemudian di wakil Serie A Italia Ada AC Milan Kemudian Internasional Milano Kemudian Napoli Kemudian ada Juventus Sebagai wakil Italia Dan wakil Jerman Ada Bayer Múnich Borussia Dortmund Bayer Lever Kunsen Kemudian Wakil dari selanjutnya Ada Jerman Juga Leipzig Jadi Jerman Mewakili 5 tim Dengan Enkis Kamprang Prod Sebagai juara Europa Kemudian ada Paris Saint-Germani Dari Perancis Kemudian Olympique De Marsley Dari Perancis Kemudian Porto Dari Portugal Sporting Dari Portugal Kemudian AIA Amsterdam Dari Belanda Klub Brugge Dari Belgia Biesel Sabruk Dari Austria Kemudian Ada Celtic Dari Skorlandia Dan Wakil Dari Ukrania Syaktar Donetsdak Jadi 26 tim ini Sudah memasihkan Lolos Ke pasi selanjutnya Dilansir Paramitru Dan Menunggu Siapa Yang selanjutnya Playoff Ini Tim-timnya Yang sudah Disudah bahas Dan Sekian Tim-tim yang bermain Di Liga Champion Musim depan Semoga Mengerti Tentang Kualifikasinya